RFM 94 Mojokerto Cinta itu sederhana, sederhana kita memberikan senyuman Kenapa pakai suara yang serak-serak kayak gitu mas? Oh, lupa kirain kita saturday roxation Aduh, iya deh Oke Sobat R, sekarang kita sudah ada di Talkshow Kuliner Seperti yang sudah kita bilang tadi bahwa pagi hari ini Kita kedatangan tamu, owner dari nugget anak sehat Atau dikenal dengan nugget sayur Nah, kira-kira kayak gimana ya Sobat R Langsung aja kita tanya langsung sama tamu kita pagi hari ini Kita sapa dulu Hai, selamat pagi Mbak Aning Mbak Aning Susilowati Panggilannya? Namanya? Mbak Aning Mbak Aning Susilowati Halo Iklah istrinya Tukul ya Kamu gitu, tamu baru datang, udah disemoni Oh, gak disemoni kok itu tadi Di apain? Saya ngajak bercanda Oke, Mbak Aning Rumahnya mana nih Mbak Aning? Rumahnya Meri Geria Permata Meri Oh, di Geria Permata Meri Ini kalau hujan-hujan ini banjir gak ya? Sudah gak sekarang Sudah gak ya? Dulu mungkin ya Biasanya Meri itu soalnya banjir Kan dulu kan dekat-dekat sungai Sekarang sudah tidak Oke, Mbak Aning ini adalah owner dari Nugget Anak Sehat Bisa diceritakan Awal mulanya Ceritanya Tiba-tiba kok punya usaha pilihan Nugget Anak Sehat ini gimana? Itu dari dulu awalnya seperti titi wancinya sampai titi wancinya itu gimana ya kan? Monggo Pertamanya itu dari Bu Hati sendiri, Dek Sava Punya ini anak berapa? Baru satu Oh, baru satu Sava itu ya? Umur tiga tahun setengah sekarang Oh, gitu Lanjut-lanjut ceritanya gimana? Pertamanya itu, Dek Sava itu gak mau makanan packingan seperti nugget atau sejenisnya Jadi kalau setiap ngumpul sama teman-teman itu semuanya makan nugget, Dek Sava itu gak mau Dia makan getuk sendiri Jadi sebagai ibunya Rada-rada Tengsin Oh, gara-gara Tengsin ya Kok gak mau nugget akhirnya sama suatu ketika itu Dek Sava tak ajak bikin nugget sendiri Terus dari hasilnya loh kok mau terus suka setiap hari minta dan kalau sekolah tak bawain bekal itu teman-temannya dikasih Waktu itu bikin nugget kayak gimana sampai adik Sava suka itu? Nuggetnya nugget biasa, resepnya pun ambil dari internet Nugget ayam gitu ya Nugget ayam Terus bentuknya juga masih biasa Lama-lama kok suka teman-temannya ada yang pesen Akhirnya dari resep itu saya modifikasi Saya kombinasi dengan sayur, keju, jamur Jadi bisa dibilang variannya apa aja nih ya sampai sekarang yang udah ada Sekarang itu say ayam naget ayam sayur Naget ayam original Ayam sayur Sayurnya apa aja nih? Sayurnya wortel, brokoli, pokcai Oh, oke Bayam-bayam belum ada bayam Bayam enggak enggak pakai karena kalau dipanaskan terlalu lama Oh, iya ya Oh, juga dilihat dari tekstur bahannya juga ya Tapi ini keren banget, serius Saya baru tahu karena Tengsing membawa berkah ini kan ya Tengsing membawa berkah judulnya Eh anak aku lo yopo sih, nggak biar koncon emang anak gue Nggak mau anak otot Sebagai ibu gimana gitu kan ya Iya kan dilihat sama ibu-ibu yang lain kan kelihatan ya Boleh, boleh, boleh Memang sebagai ibu kan kita memperhatikan detail banget ya Anak kita ya sampai-sampai dia acara maka apa Jajaran sama temen-temennya pun kita perhatikan ya Temennya makan naget, anaknya enggak makan naget Kasian juga ya Akhirnya bikin lah Oke, ayam, ayam sayur terus ayam Ayam sayur, ayam keju, ayam original Ayam jamur, ya cari ayam semua Ayam jamur Sama taso, tau bakso Oh, ada tau bakso nya juga Oh, enak tuh tau bakso ya Tau bakso original sama tau bakso crispy Oh, oke Tapi tuh kita begitu meneran tau bakso Langsung bayangin saus gitu ya Dicocol-cocol, panas-panas Cabe-cabe hijuknya Oke, tapi ini produknya pakai nugget anak sehat Ya, jadi Tapi kalau dilihat tadi sudah mulai berkembang Ada tau bakso nya juga Memang ini pakai apa Nama nugget anak sehat ini Kenapa? Enggak-enggak nugget sehat Selalu selamanya indah di mata Dekat di hati atau gimana Anggel masih ling-ling-ling ya Gimana tuh Mbak Ania? Karena saya pakai nama nugget anak sehat itu kan Nugget biasanya disukai sama anak-anak Jadi, dan sehat karena kita tidak pakai penyedap Tidak pakai pewarna Tidak pakai pengawet Jadi memang kita Alami banget ya Bagi bunda-bunda yang ingin memberikan anaknya itu Ya sudah pilih nugget anak sehat Yang pengen Prisintetis ya Jajanan yang sehat buat anaknya Nugget ini ya Pilihannya Oke, kalau boleh tahu nugget anak sehat sudah berapa tahun sih? Berapa lama? Berdiri? Baru lima bulan Baru lima bulan ya Tapi, kalau dilihat dari pangsa pasarnya ya Mbak Aning ya Itu gimana? Permintaan dari konsumen itu? Alhamdulillah Sekarang sudah banyak sekali Oh gitu Yang awalnya adalah orang tuanya Apa temannya anak ya Pertamanya dari sekolah Sekolah-sekolah Terus mulai masuk grup Di grup kami ini baru masuk juga? Ya baru bulan ini Oh baru bulan ini Baru bulan ini langsung masuk ke sini ya Oh luar biasa Agak kaget juga ya Apalagi ketemu kita Waduh tambah kagetin nomor Pasti Mbaknya bayangin waktu itu Misalnya dengerin siaran kita Pasti ini cowoknya seksi Ceweknya juga seksi Wah Lihat aslinya Wow Overtime Oke deh Sobat R yang pengen mengenal lebih lanjut Sama produk dari Mbak Aning Nugget anak sehat Silahkan aja Monggo ya Buat para bundanya Bisa telpon di tiganya 4x94 SMS juga boleh di 08123459400 Silahkan aja Facebooknya juga boleh Udah kita bikin status Langsung aja komen di RFM Spasimo Jokerto Twitternya mention aja ke kita RFM Spasimo Jokerto Oke Yang mau lihat BBM Boleh gak Boleh dong Siapa yang gak boleh Yang belum punya pin kita Infect aja di 73D 7CD 4I Sip Bisa juga live streaming Di www.rfm94.com Oke namanya sudah ada yang gabung nih Coba kita angka dulu ya Mbak Aning ya Halo selamat pagi Pagi Halo selamat pagi Pagi juga Waalaikumsalam Mas Vito Ini Iya 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 Ini mau tanya nih Oke Seandainya gak di Taruh di dalam lemari Itu kira-kira Tahan berapa hari Kalau gak dimana Sekaligus itu Hmm gitu ya Kalau gak dimana Kalau kita yang punya Kalau yang gak punya Itu masnya Oke 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 Lama Kan gak Sekali harus dimakan itu ya Mungkin ya Sedikit Sedikit Sampai berapa Obornya tuh Ya itu aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Mas Vito Sabar ya Nanti akan dijawab Sama Mbak Aning Buat yang lainnya juga Monggo kita masih Berikan kesempatan Sampai jam 9 pagi nanti Mbak Aning Diminum dulu Kita kasih kesempatan Kalau nuggetnya Kayaknya Masih belum siap Untuk makan langsung Vito Coba kalau udah digoreng gitu Langsung Langsung ya Oke Mbak Aning Ini langsung aja Tadi ada Mas Vito Dari Pulau Rejo Tanya Tahan berapa lama sih Ini Apa nuggetnya Kalau gak disimpan Di lemari es Mbak Itu Oke oke Kalau nuggetnya Gak disimpan di lemari es Itu tahannya 24 jam Sehari ya Berarti ya Bisa sampai 36 jam Kalau sudah buka kemasan 20 sampai 24 jam Tahannya Tapi kalau masih dalam Kondisi tertutup Dia tahan sampai 36 jam Oke Berarti Satu setengah harian ya Kalau disimpan di Lemari es freezer Tahan sampai 2 bulan Kalau di Lemari pendingin yang bawah Satu minggu Oke oke Kalau di lemari baju Berapa Berarti Ini Bener-bener Free Pengawet ya Iya Tanpa pengawet Berarti untuk amannya Jika sudah dibuka kemasan Berarti 20 jam aja ya Lebih aman ya Memang lebih aman lagi Kalau di lemari es Oke terima kasih Buat Mas Vito Mas Vito kan juga punya anak ya Yang pasti suka juga Sama naket Kalau misalnya Sobat R Sekarang mau Bingung gak habis ini ya Ya udah goreng aja semua Kuatin gak habis Kasih ke kita Nah itu Nah ini Ide nya udah dikasih tau Bahwa tadi Awalnya dari Adik Safa Yang tidak mau Makan nugget Tapi ternyata dibikinin Mau ya Produknya tadi Nugget anak sehat Pilihan anak sehat Karena ini memang Bener-bener Terbuat Apa istilahnya Free Free Ya Kayak gitu juga ya Free pengawet Pewarna Pewarna juga Nah ini yang Saya pikirkan Waduh Saya bayangkan Mbaknya ini bikin sendiri Apa Jangan-jangan ada orang lain Mbaknya ini Yang support itu Memberikan Apa ya Modal Atau gimana Gitu Masih sendiri Masih sendiri Semuanya masih dikerjakan sendiri Oh mulai dari modal Eksekusi Produksi sendiri Masih sendiri Oke 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 Sampai sekarang Masih belum butuh Ini teman lagi Mbak Sebenarnya butuh Oh sebenarnya butuh Kayaknya gimana ya Aku habis siaran Itu masih ada Ini sih Jadi kayaknya Gimana ya Kamu bantuin Kamu pantas Bantuin Bantuin makan Aduh berarti bisa dibilang Ini semakin banyak Permintaan ya Nagetanak sehat ini Wow pasti promosinya Keren nih Kalau boleh tahu Promosinya Gimana nih Promosinya Lewat Grup-grup kuliner Di Facebook Terus Teman-teman Dan kita Reseller yang banyak Oh Jadi dari reseller Itu kan Biasanya satu reseller Bisa Dia bisa mengenalkan Kebanyak orang Kalau kita Resellernya Di beberapa daerah Berarti kan Banyak daerah Juga yang semakin Mengenalan Kalau udah ngomong reseller Ini yang pertama Yang saya tanyain Untuk minimum order Berapa Untuk reseller Reseller Minimal order pertama 20 piece 20 pack Oke 20 pack Minimum order Terus lagi Itu Harganya gimana Oh ya Harganya nih Ini yang bawa Contoh Yang berapa ini Kemasannya Semuanya 250 gram Semuanya 250 gram Kayak gini ya Harga ecernya 13 ribu Oke Ini 13 ribu Segini ini ya Isinya 12 13 12 12 12 ya Kalau ini Kalau 9 Itu karena Ayam keju Jadi Beratnya sama Beratnya sama Tapi mungkin Untuk bijiannya Lebih banyak yang ini 13 500 13 Itu yang ayam keju Yang bulat-bulat Kenapa Dik Bulat-bulat gitu Untuk membedakan aja Kalau Kayak gitu kan Kejunya Nggak bisa Kalau bentuknya Siti kejunya Dimana Kalau Bukannya Kayak gimana Oh di dalam Saya kira Dicampur Nanti Dikoreng Leleh Oh iya Si Jadi Nanti Kalau digoreng Dia enak Dalamnya Jadi Kayak Model-model Kayak Kelepon Kelepon Model baru Ini Zaza Ngomongnya Nggak Keras-keras Biar Nggak ada yang Tahu Nggak keras-keras Siki ngomong Di radio Nggak keras-keras Nggak keras-keras Manga Indonesia Ngomongnya Oh iya Ini Perhari Ini Mbak Bisa Menghabiskan Berapa Pack Antara 25 Sampai 30 Pack Perhari Iya Wow Dikerjakan Sendiri Karena kan Sudah Dibantu Sama Reseller Tadi Tapi Tetap Juga Produksinya Mbak Sendiri Cuma Ada Dari Peralatan Kita Lebih Efisien Seperti Alat Ngukusnya Kita Sudah Bertingkat Jadi Sekali Ngukus Bisa Oh Steamer Sudah Sudah Untuk Pembentuknya Itu Pake Alat Sendiri Atau Manual Loyang Aja Kayak Loyang Roti Nanti Kita Iris Karena Kita Bikin Stick Bentuknya Kalau Yang Pentol Itu Kita Pake Alat Oke Oke Ini Varian Tadi Ada Empat Ada Lima Dinya Sama Tahu Ada Rencana Mau Nambah Varian Lagi Nggak Sih Di Naget Anak Sehat Pengennya Tapi Belum Tapi Kepikiran Ngebayangin Mau Apalagi Mau Nyo Bak Jamurnya Itu Nanti Dikembangkan Jamur Rasa Kare Atau Jamur Rasa Biar Jamurnya Ketutup Rasanya Naget Jamur Rasa Kare Naget Jamur Rasa Rasa Oh Kalau Karena Jamurnya Biar Ketutup Rasanya Rasa Bayar Rasa Itu Sekarang Ini Sudah Ada Naget Jamurnya Original Naget 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 Rasanya Original Semua Dari Sekian Banyak Varian Yang Diproduksi Naget Anak Sehat Yang Menjadi Idola Yang Banyak Sekali Mesti Ada Yang Jadi Favorit Sayur Ayam Sayur Naget Ayam Sayur Biasanya Anak Itu Susah Makan Sayur Ini Gak Ada Perbedaan Harga Brokoli Sama Bakan Brokoli Sama Harganya Beda Baksonya Juga 13.000 Kalau Tau Bakso 9.000 9.000 Isi Berapa Itu Isi Yang Original Isi 10 Yang Crispy Isi 9 Kita Samakan Harganya Bedanya Apa Crispy Sama Original Kalau Original Tau Bakso Biasa Tapi Kalau Crispy Dari Tau Bakso Biasa Itu Kita Kasih Tepung Crispy Jadi Kita Kasih Tepung Sejenis Tepung Panir Biar Nanti Dikoreng Crispy Tapi Yang Tahu Bakso Biasanya Cuma Dikukus Saja Dikoreng Bisa Tetep Meskipun Tepung Panir Bisa Kalau Yang Original Dikukus Dikoreng Bisa Tapi Yang Crispy Harus Dikoreng Tepung Nanti Jangan Suka Memang Agak Aneh Dia Mbak Oke Silahkan Buat Sobat R Yang Penasaran Pengen Tanya Monggo Bisa Tanya Tanya Sama Mbak Aning Lewat Telepon 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 Tidak Tidak 4x 94 Sms Juga Boleh 081 2345 9400 Whatsapp Juga Boleh Di Nomor Yang Sama Sobat R Oke Terus Abis Jangan Lupa Facebook Udah Kita RFM Spasi Mojokerto Kalau Twitternya Mention Aja Di At RFM Mojokerto Yang Pengen Lihat Kita Gimana Suruh-suruhannya Disini Atau Pengen Gimana Contoh Barangnya Itu Langsung Streaming Barang Naga Produknya Mas Kita Kan Indonesia Ngomongnya Barang Langsung Streaming Di RFM 94.com Udah 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 Pas Semuanya Udah BBM Udah 73D7JD4E Kalau gitu Ini saya sapa dulu Mas Irawan Yang udah masuk Lewat BBM Tanya Harganya berapa Dan macam Menunya Apa aja Katanya gitu Udah disebutin ya Tadi ya Tapi gak apa-apa Didulang lagi Mungkin masih baru Oke Yang buat Barusan Stay tune Disebutin semua Mulai dari Varian dan harga Variannya ada Nugget Ayam Sayur Nugget Ayam Original Nugget Ayam Keju Nugget Ayam Jamur Taso Original Sama Taso Crispy Tasonya Tahu Bakso Jadi ada 6 Ada 6 Varian Terus Harganya Yang Nugget Semuanya 13.000 13.000 Untuk keju 13.500 Keju Keju ada 500 nya 13.500 Terus untuk Tasonya 9.000 Oke Teleponnya udah berdering Kita angkat dulu ya Mas Halo Selamat pagi Selamat pagi Tante Hana Selamat pagi Mas Selamat pagi Pagi juga Halo Mbak Tika Iya Mbak Oke Monggo Ginti Anak Cili Biasa Senang Numan Nanget Eh Anak Eceket Mudun Lemas Cili Oh Gimana Aku suka Apalagi Apalagi Penyari Kalau Dari Mbak Tika Pertanyaan Apa Mbak Ini Aku mau Nanya Itu Bisa Dikirim Nggak Mbak Oh Mengalami Misalkan Kita Kan Ya Secara Kita Kan Orang Sibuk Ya Mbak Ya Artis Sibuk Terus Itu Punya Apa Ya Kebayang Nggak Kalau Nugget Itu Diisi Kan Sayuran Keju Kan Itu Itu Aja Barakali Diisi Buah Gitu Nggak Mbak Oke 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 Ya Makasih Gitu Aja Mbak Oke Makasih Oke Thank you Jeng Sebelum kita jawab Mbak Tika Ada telponnya Udah masuk Kita angka dulu Halo Selamat pagi Halo Selamat pagi Pagi juga Mas Faizin Iya Mbak Oke Monggo Mau tanya apa Sama Mbak Aning Saya jadi Terinspirasi Oh Terinspirasi Apa Naketanak Sehat ya Betul Betul Mau bikin Naketanak Soleh Boleh Boleh Jadi Isinya Kurma Nggak Iya Kurma Boleh Terus kemasannya Pakai sarung Pakai Minta tips Ya Kan Kebetulan Sama Ownernya Juga Ini kan Dulu Sering Beli Ya Gitu Makan Makan Naga Terus Tempura Gitu Itu Ya Ditaruh Di freezer Gitu Cuman Beberapa Waktu Itu Udah Rasanya Udah Berubah Gitu Ya Tadi Katanya Kalau Ditaruh Di freezer Bisa Sampai Satu Bulan Rasanya Udah Berubah Iya Padahal Kan Ya Kalau Yang Peradunya Mbak Ini Kan Tanpa Pengawet Ya Itu Sampai Satu Bulan Nah Itu Kan Kalau Yang Kadang Kadang Ada Yang Pake Pengawet Itu Itu Baru Berapa Hari Itu Udah Gimana Gitu Jadi Mungkin Mas Faisin Gak Pake Pengawet Malah Ya Oppo Gitu Mungkin Ada Cara Tertentu Cara Perawatan Itu Biar Lebih Awet Biar 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 Enak Mas Faisin Itu Rasanya Berubah Asalnya Naget Rasanya Jadi Pecel Gitu Jadi Soto Gitu Ada Gak Enaknya Gitu 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 Berapa Bulan Berapa Minggu Berapa Tahun Ya Cuman Beberapa Hari 吃 Berapa Minggu Gitu Gitu Gak Ngie Dalam Hitungan Minggu Sudah Berubah Gitu 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 Wak Oke Jadi Ambil Jadi diambil itu kok rasanya estok ini Kayaknya hilang Oke kita aja Iya kita aja makasih Assalamualaikum Luar biasa Oke kita Ini telepon terakhir lagi aja Kita angkat halo pagi 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 mbak Hana Oh mbak Cina Iya seyampung Iya mbak Dia monggo Iya mas Jaga apakah di benteng juga jualan gitu Kan biasanya kan enggak Oh iya biasanya ada ya Punya jualan lapak di benteng ya Terus kalau mau beli Kemana gitu Oke Kemana belinya Ya gitu aja Makasih ya Waalaikumsalam Oke langsung aja kita jawab Ini ya mbak Aning Yang pertama mbak Tika Bisa delivery order enggak Mbak Tika ini di Pulau Rejo Termasuk kabupaten ya dia Kota Eh kota ya Pulau Rejo Oh iya Untuk delivery order Kota-kota bisa Free ongkir Tapi kalau untuk kabupaten Atau luar kota Luar kota Baru ada ongkosnya ya Bisa dikirim lewat Kurir Berarti Pulau Rejo free dong Free Free Kalau untuk luar Kabupaten Biasanya kalau ada Pengiri Barengan Masa Bisa Free ongkir juga Tapi kalau pada saat hari itu Tidak bisa Kita Alihkan ke jasa kurir Kalau dikenakan Ini ya Kan kebupaten luar kota mbak Maksudnya kalau terkadang Bangsal Kita ada kiriman ke rumah sakit Di Facebook Di BBM itu Biasanya kita pasang statusnya Ada kiriman ke sini Siapa yang mau nitip Memang teman-teman Kuliner kayak gitu ya Ini ada Pesan gini nih Siapa yang mau nitip Biasanya mereka Gitu Ngasih tau ya mbak Terkadang kan Orang kena ongkir sedikit itu Sudah Nanti ajalah Apalagi sebagai bunda Itu kan biasanya Perhitungan kan Memang 500 ribu itu juga Sudah masuk hitungan 500 ribu itu Masuk hitungan juga Iya Bisa gaso mulih Barang kira-kira Kalau duit sayu 500 Beli bayam aja Milih 500 Di bahasa sayu Ya kan Terus ini ada Dari mbak Tika tadi Tadi kan sayur-sayuran Kira-kira Bisa gak sih Diisi buah Gitu Next ada variannya Bisa gak sih Dimix Kalau untuk buah Biasanya kita hanya Permintaan aja Biasanya kita Ada yang minta Kayak gitu ya Buah apa itu Buah naga sama Pir masih Dikasih dalemnya Dalemnya gitu ya Kayak gantinya Apa keju tadi ya Gantinya Sayur Kayak sayur Oh dicampur Diblend gitu Karena kalau buah naga Sama pir teksturnya Dia gak Lembek Beda kalau Apel itu masih lembek Kalau untuk buah naga Dia masih Toleran Kedondong Bengkuang masih bisa Berarti kalau buah naga Misalkan Jadi naga Naga warna Merah-merah gitu Berarti Kalau di Blankan Tergantung Buah naganya Ada dua macam Ada yang putih Ada yang merah Kalau merah Nanti dia warnanya Merah Merah ya Karena kan Kalau Dari buahnya itu Airnya itu Lebih banyak Daripada sayur Jadi Dari adonan Dasarnya pun Kita bikin Lebih Gak Seencer biasanya Lebih keset Oh iya Oke Berikutnya Mas Faizi Pernah pengalaman Beli nugget Dan kawan-kawan Disimpan di freezer Gak sampai satu minggu Rasanya udah berubah Itu pakai pengawet Kalau tanpa pengawet Tadi mbaknya bilang Sampai tahan satu bulan Bahkan dua bulan Kalau tadi Gak salah ya Sampai dua bulan Nah ini mungkin ada Tips cara-cara tertentu Gak sih Buat Biar tahan lama Menjaga Nugget di dalam freezer Kayak gitu Gimana Dari suhu freezer Itu macam-macam Ya Itu tergantung Kita sendiri Penyimpanannya Bagaimana Kalau mau awet Kayak Lemari es Itu kan Freezer-nya Ada yang pintu satu Sama pintu dua Itu kita simpan Di pintu dua Sama pintu satu Suhu freezer-nya Sudah berbeda Enggak pintu yang dua Kalau kita simpan di freezer Yang pintu satu Itu kemungkinan Dia suhunya Enggak sampai minus Dia masih suhu Di atas nol Itu juga berpengaruh Dalam penyimpanan Jadi yang seharusnya Dua bulan Mungkin enggak sampai dua bulan Begitu pula Kalau untuk Nugget-nugget kemasan Biasanya Bukan kesalahan kita Dalam penyimpanan Biasanya dalam Pendistribusiannya Biasanya juga bisa Lama banget Kalau belinya Di tukang sayur Itu kan Dia enggak Ditaruh Di freezer Kalau Frozen food Itu enggak Boleh dari luar Nanti masuk freezer Dikeluarkan lagi Masuk freezer Itu yang Merutak rasa Kalau Dari freezer Keluar Ya harus digoreng Kecuali Kalau untuk Pengiriman Berita kita Sudah ada Maksudnya Ada Boxnya Sampai Tempat Customer harus dimasukkan Ke kulkas dulu Sebelum Kecuali Kalau memang Langsung digoreng Jadi harus Memang Suhu penyimpanan Harus diatur Benar-benar Kalau memang Untuk penyimpanan Yang lama Oke Jadi mungkin Kalau lemari Yang apa Satu pintu Kan sering Buka tutup Buka tutup Kalau dua Kan dia freezer Sendiri Darang Untuk buka tutup 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 Lebih Mendinginkannya Satu ruangan Kalau yang itu Khususus Untuk Oke Yang terakhir ini Punya lapak Di benteng gak Mbak Belum Insya Allah ini Waktu dekat Ada reseller yang Mau buka Semoga Kalau tadi kan Mau tanya Kalau mendapatkannya Dimana Kalau mau beli Gimana Bisa delivery order Nanti kontaknya Di 085 085 785 785 69 69 6603 6603 Saya ulangi 085 Mbak Diat Mbak Diat Tolong dicatat ya 085 785 69 66 03 Sobat R juga Yang mungkin mau pesen Silahkan aja Ini lagi promo Seanya Februari Februari ada promo Lidik 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 35 Rp 35 Bisa mix rasanya Padahal kalau Harga normalnya 39 Oke deh Mbak Aning Terima kasih banyak ya Untuk kedatangannya Gak terasa Udah jam 9 Padahal perasaan Baru masuk jam 8 Tadi ya Mbak Oke sukses Buat nugget anak sehatnya Mbak Aning Oke Sampai ketemu Di lain kesempatan Nanti kita Pasti akan Oke Kita kol-kol Oke deh Sobat R Itu tadi obrolan Sudu kita bersama Dengan Mbak Aning Dari Naget Anak Sehat Sekarang saatnya Kita berdua pamit Undur diri Dari Studio 94 Kerangan 5 Nomor 52 Ada Zaza Saya Hana Widianti Pamit dulu Wassalamualaikum